Irak berkoordinasi dengan organisasi Bulan Sabit Merah mengirim logistik untuk korban gempa Turkiye dan Suriah. Tim berangkat pada Senin Dinihari waktu setempat menggunakan dua pesawat. Gempa yang menewaskan lebih dari 2.000 orang tersebut membuat ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal. Rusia yang dekat dengan Turkiye juga mengirimkan empat pesawat yang penuh dengan tim penyelamat dan anjing pelacak. Kementerian Darurat Rusia menambahkan tujuh ribu anjing penyelamat dan ratusan teragam profesional serta peralatan diterjunkan untuk mencari korban. Rusia juga berjanji akan mengirimkan ambulans yang berkualitas ke Suriah dan Turki. Presiden Turkiye Tafib Erdogan mengatakan 45 negara berniat mengirimkan bantuan. Erdogan belum dapat memberikan informasi terkait jumlah korban tewas karena pencarian masih terus dilakukan. Sementara itu ratusan orang memadati Bandara Internasional Istanbul untuk bergabung menjadi sukarelawan ke wilayah Turki yang porak-poranda akibat gempa. Pemerintah juga bergegas mengirimkan personel dan peralatan untuk membantu upaya penyelamatan. Jumlah korban tewas akibat gempa di Turki dan Suriah masih terus bertambah. Pemerintah Turki menetapkan tujuh hari berkabung nasional untuk menghormati keluarga yang berduka.